Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami di channel kesayangan anda oke teman-teman kembali lagi saya ingin berbagi pengalaman, pengetahuan terkait dunia jaring teman-teman nah ini dia ada beberapa set ya alhamdulillah ini pesanan, akhir-akhir ini membeludak ya teman-teman, ada sekitar 100 set yang harus saya selesaikan jadi satu orang itu pesan sekitar 60 set ya 60 set, jadi ini sementara ya sementara dirakit dan masih ada beberapa itu sampai 20-30 set pesanannya teman-teman ya jadi ada sekitar 100 set yang harus saya selesaikan untuk saat ini dan ini sementara di rakit teman-teman ya jadi ini sudah ada rampung ukuran 1 inci setengah 1 inci setengah teman-teman ada juga 2 inci ini oh bukan bukan 2 inci ini teman-teman tapi di bagian sana kayaknya teman-teman ya ini dia nah ini dia 2 inci nya oke teman-teman ini alhamdulillah sementara berjalan proyeknya ini dia untuk barang-barangnya peralatannya nah disini teman-teman sebelum mungkin saya masuk ke pembahasan inti karena yang saya ingin perlihatkan disini nantinya adalah kenapa kita mesti menggunakan tima pelat nanti pembahasan intinya disitu teman-teman nah disini saya juga ingin mungkin klarifikasi dari masukan-masukan teman-teman ya yang pertama itu beberapa hari yang lalu sempat ada yang chat di kolom komentar di salah satu video saya di channel ini itu saudaraku disana terima kasih banyak atas masukannya karena di setiap video saya itu teman-teman saya selalu katakan kalau ada yang ingin konsultasi silahkan hubungi nomor kami di WA ya yang saya hampir semua video itu saya berikan di deskripsi videonya nomor WA saya dan salah satu sahabat yang berkomentari beliau katakan kenapa mesti lewat WA ya kenapa tidak langsung di kolom komentar ya oke terima kasih banyak ya untuk teman-teman jadi kenapa saya kasih nomor WA jadi supaya nomor WA itu kan kita lebih leluasa bisa lewat chat bisa kita video call langsung bisa teleponan langsung nah intinya cuma disitu teman-teman kalau lewat komentar biasa kan kalau terlalu banyak komentar kadang tertindis teman-teman ya kadang saya tidak bisa periksa satu-satu apalagi kalau masuk ke channel saya kan ya apa ya mungkin dalam satu hari hanya dua tiga kali saja saya cek-cek begitu jadi mungkin kalau teman-teman komentar lewat chat ya yang saya khawatirkan tertindis begitu teman-teman ya maksudnya tidak kelihatan ya kalau misalnya sudah ada beberapa teman-teman yang komentar sesudahnya tapi tidak apa-apa jadi kalau misalnya lewat chat lewat komentar pun sebenarnya tidak jadi masalah insya Allah kalau ada kesempatan ketika saudara bertanya disitu insya Allah saya akan jawab ya tapi kalau misalnya kita mau lewat WA ya tidak apa-apa juga dan saya kira lewat WA bisa kita silaturahmi langsung ya bisa itu tadi bisa lewat chat video call atau teleponan langsung intinya kan cuma disitu teman-teman jangan khawatir jangan sampai teman-teman katakan wah siapa tahu dikirimkan apa-apa bagaimana-bagaimana insya Allah tidak ya teman-teman saya bukan seperti itu jadi perlu teman-teman ketahui saya juga ini sebagai seorang pengajar ya saya seorang guru dan kebetulan saya waktu kuliah kemarin itu ambil jurusan PAI teman-teman ya saya ambil jurusan PAI PAI itu pendidikan agama Islam ya jadi persoalan jangan sampai teman-teman ada yang berpikir saya mau menipu atau mau apa insya Allah tidak ya teman-teman ya mudah-mudahan kita semua terhindarkan dengan hal-hal yang seperti itu teman-teman insya Allah nah jadi itu persoalan yang pertama yang kedua ada juga beberapa hari yang lalu bahkan pernah juga beberapa kali sebelumnya ya ada teman-teman juga yang katakan kenapa merakitnya itu yang tipe-tipe Yoko saja ya seperti ini mana yang maksudnya Yoko itu mereknya seperti ini ya tipenya mana tipenya ini adakah MD kualitas onda aden ya ini ini dia tipenya kan Yoko teman-teman jadi memang rata-rata yang saya rakit itu merek Yoko teman-teman ya kenapa karena hampir setiap orang yang pesan itu mintanya memang Yoko teman-teman ya kalaupun apa ya kalau untuk selama ini yang saya rakit seingat saya belum pernah ada ya yang pesan merek tipe Tate itu atau Tate itu ya yang sulam menyamping kalau persoalan apakah saya bisa atau tidak merakitnya insyaallah ya karena beberapa tahun yang lalu ya sebelum saya betul-betul aktif merakit jaring teman-teman ya waktu masih ikut dengan bos saya dulu karena kebetulan saya hampir 10 tahun ikut di keluarga juga sih sebenarnya teman-teman ya sebelum saya kuliah waktu itu saya sempat ikut ke keluarga untuk apa ya jadi tangan kanan bisa dikatakan tangan kanan ya untuk kelola satu tokonya toko nelayannya kemudian sambil saya nelayan juga pada waktu itu ikut dengan bapak karena memang bapak seorang nelayan nelayan tulen teman-teman maksudnya dari kecil memang kita dilatih jadi nelayan dan biasanya itu kalau pulang dari toko malamnya itu saya turun ke laut bersama bapak dan pagi-pagi sampai sore itu jualan di toko begitu biasanya teman-teman ya dan waktu di toko karena saya juga merakitnya pada waktu itu kalau tidak salah mulai tahun 2000 berapa itu ya 2004 kayaknya 2003-2004 kalau tidak salah waktu itu saya mulai belajar merakit dan saya gabung di situ ya teman-teman stok di toko waktu itu kadang saya gunakan tipe Yoko kadang juga Tate ya teman-teman sudah menyamping itu teman-teman jadi kalau persoalan apakah saya bisa insya Allah adalah yang bisa saya pahami sedikit terkait dengan tipe Yoko itu tipe Tate itu ya teman-teman kalau persoalan cara memotongnya perbedaannya itu ya sederhana saja teman-teman sebenarnya kalau Tate itu nanti sudah disusur dimasukkan tali baru bisa dipotong ya kalau persis saya tidak tahu kalau mungkin teman-teman yang lain itu nanti sudah dipotong eh apa sudah disusur bagian pinggirannya ujung atas dengan ujung bawahnya baru bisa dipotong teman-teman kemudian cara menyusurnya agak-agak lama juga kalau yang Tate teman-teman karena dia beda modelnya dengan Yoko Insya Allah kalau ada kesempatan nantinya karena kebetulan ini lumayan banyak pesanan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu masih membutuhkan mungkin beberapa hari ke depan bahkan mungkin masih bulanan ya teman-teman ya karena di samping itu kalau ada pesanan 2 atau 3 lagi pesanan khusus tentu saya dahulukan dulu itu sambil saya kerja yang pesanan inti ini teman-teman ya jadi mungkin disitu teman-teman untuk ngocek-ngocek saya ya untuk klarifikasi pertanyaan atau masukan-masukan dari teman-teman ya karena masukannya Alhamdulillah Insya Allah saya respon baik teman-teman terima kasih banyak sahabat telah komentar di channel ini Insya Allah kapan-kapan saya buatkan teman-teman ya saya perlihatkan bagaimana cara membuat model tate atau sulam menyamping bagaimana cara pemotongannya bagaimana rumusnya ya Insya Allah nanti saya perlihatkan nah kita masuk ke pembahasan inti teman-teman ya mungkin tidak pembahasan intinya mungkin tidak terlalu banyak ya teman-teman oke kita langsung masuk teman-teman oke jadi yang ingin saya bagikan disini kenapa kita menggunakan tima plat dan tima plat yang bagaimana yang harus kita gunakan kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari tima plat ini ya nah kalau saya teman-teman disamping terjangkau mungkin kita bicarakan bahas dulu masalah kelebihannya teman-teman ya kelebihannya menggunakan tima plat ini tima plat ini harganya agak murah pastinya agak murah sedikit tapi sedikit aja teman-teman ya paling beda seribu dua ribuan aja per kilonya per kilonya itu agak-agak murah dia ya sedikit sedikit saja sekitar seribu sampai dua ribu mungkin ya per kilonya kemudian kelebihannya yang lain itu bisa kita kondisikan teman-teman ya jadi tadi ini saya potong dua kemudian ini bisa masih bisa kita bagi tiga jadi jadinya satu plat begini itu enam enam teman-teman ya jadi ini kalau enam ini bisa sampai hampir dua dua jaring yang bisa dapat ya dua jaring nah jadi kenapa kita gunakan timah pelat seperti ini kita kondisikan dengan senar jaringnya teman-teman ya jadi kalau senar jaringnya halus senar jaringnya halus kemudian kita mau gunakan jaringnya di medan atau lokasinya itu tidak terlalu berarus itu sangat pas itu sangat cocok teman-teman ya jadi kalau misalnya kita pakainya di rawa-rawa saja atau di sungai yang tidak berarus apalagi kalau biasa nanti musiman atau banjir di sawah itu saya sarankan menggunakan timah-timah pelat saja teman-teman ya kemudian kelebihannya itu ya kita sesuaikan dengan bisa disesuaikan dengan kondisi senarnya teman-teman ya jadi kalau senarnya halus seperti ini ini halus saja teman-teman ini 020 bisa kita kondisikan teman-teman jadi kalau misalnya kita mau kasih agak-agak berat kita lagi kasih di perantaranya ini teman-teman ya di perantaranya ini jadi bisa kita kasih di tinga-tinga seperti ini lagi teman-teman ya jadi jaraknya itu sekitar satu jengkal saja kalau ukuran normalnya ini kan dua jengkal teman-teman tapi kalau tidak berarus ini sudah sangat pas ya kemudian selanjutnya proses pembuatannya tergolong lebih cepat teman-teman ya kalau versi saya pemasangan timahnya ini kalau betul-betul saya serius mengerjakan itu ya paling butuh waktu satu jam untuk pemasangan timah bahkan mungkin tidak sampai teman-teman ya satu jam untuk pemasangan timahnya tapi ya sekali lagi kalau betul-betul kita diam terus betul-betul fokus untuk mengerjakan teman-teman ya namun kekurangannya teman-teman kekurangannya itu timahnya ketika sudah dipakai misalnya jaringnya sudah robek-robek sudah tidak layak digunakan kekurangannya itu timahnya sudah tidak bisa digunakan teman-teman ya karena ini pastinya sangat sulit untuk dibuka teman-teman ya beda dengan timah yang sudah jadi teman-teman kalau yang sudah jadi itu pastinya sangat 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 mudah untuk dilepaskan ya entahkah mungkin ikatannya yang dilepas atau talinya saja langsung digunting seperti itu teman-teman ya itu kekurangannya kemudian itu juga teman-teman kalau misalnya kita mau pakai di lokasi yang berarus itu kurang cocok kalau timah pelat kalau menurut saya teman-teman mendingan kita menggunakan timah yang sudah jadi karena timah yang sudah jadi itu kecil berisi padat dan pastinya berat untuk pemakaian di lokasi yang berarus teman-teman jadi intinya disini teman-teman saya karena terus terang saya kurang kurang apa ya kurang cerdas untuk membuat atau apa ya memposisikan video itu saya kurang tahu itu sebenarnya harus dimulai dimana ya teman-teman jadi intinya begini saja kalau ada teman-teman yang ingin mungkin dibuatkan tutorialnya ya mungkin bisa kita komentar ya silahkan komentar di channel saya atau di kolom komentar video ini atau mungkin mau lewat chat saya langsung ya itu nanti kita request saja kita maunya sebenarnya misalnya tanyakan ukuran pelampungnya seperti ini mungkin bisa dibuatkan tutorialnya untuk ukuran ini seperti itu ya karena terus terang saya kurang tahu harus memulai dari mana sebenarnya ini pembahasannya teman-teman ya dan insya Allah mungkin ke depannya saya akan belajar terus ya terus belajar sambil apa ya menerima kritikan masukan dari teman-teman sekalian ya jadi terus terang tanpa kritikan dan masukan kalian ya saya bukan siapa-siapa channel ini tidak ada apa-apanya teman-teman ya jadi tentunya saya butuh masukan kritikan masukan ya seperti itu teman-teman ya jadi mungkin sekian dari saya ini sudah panjang sekali ini sudah 15 menit lamanya teman-teman jadi intinya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dikonsultasikan bisa lewat kolom komentar bisa lewat WA nantinya yang saya save nomor saya di deskripsi video ini kalau persoalan jangan sampai sahabat takutkan kalau misalnya WA saya ada ngapa-ngapain wah insya Allah tidak ya teman-teman sekali lagi saya tegaskan disini saya jurusan PAI teman-teman pendidikan agama Islam ya kalau persoalan menipu mudah-mudahan kita semua dijauhkan teman-teman ya insya Allah jadi sekian dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati